Dan kemarin ada ya, kejadian bukan unik sih, ya memang harusnya realnya seperti itu. Pemain awam yang bukan siapa-siapa, bukan bos, bukan burung mahal, bisa koncak dia sama. Itu yang istimewa. Berarti bukan dipandang dari siapa sih yang punya, beli berapa sih burungnya. Jangan sampai nanti, ya kamu burung 5 juta pengen ngelawan burung 200 juta, ya nggak gitu. Kalau burung 200 juta nggak kerja, burung 5 juta kerja ya nangin 5 juta. Berarti ading pintar-pintarannya tinggulung ya. Ah iya, ya itu namanya perlombaan. Untuk teman-teman pencinta murai batu, jangan lupa terus menyaksikan channel Kapten Murai, subscribe sekarang juga. Jangan lupa, tetap jaga jarak, berikut maskerja jangan sampai dilepas, kemarin selamat malam, belajar. Kapten Murai, siap Kapten. Kapten Murai, siap Kapten. Pak Gator, P13, P13. Suf, ayo, berendah, budan. Dari utara ada yang nggak pakai helm. BP, pakai baju kotak-kotak. Wali, Pak Gator. Ah, bisa, kan, kita berendah di kanan. Kili, 6, kiri, kanan, nggak pakai tutup kepala, itu. Beda BP, warna hitam, orangnya pakai baju kotak-kotak. Wali, terlihat di sementara hijau, budan, nanti kalau terambat lampu merah kita berendah. Jadi kalau mau cerita sedikit kenapa saya memilih nama Kapten Murai, yang pertama karena memang pangkat saya saat ini Kapten dan hobi saya Murai. Burung Murai maksudnya. Jadi saya gabung jadi satu Kapten Murai dan saya rasa hal-hal yang berbau Kapten itu gampang diingat dan cepat terkenal. Contohnya ya, Kapten Subasa, Kapten Amerika, itu adalah tokoh-tokoh yang mungkin menggunakan kata Kapten dan familiar di kelinga masyarakat. Jadinya akhirnya saya putuskan, oke lah. Karena itu identik dengan kedinasan saya, saya berpangkat AKP, sebutan lain Kapten, terus saya juga hobi Murai, jadi saya gabungkan. Ketika saya mencoba memutuskan untuk membuat konten Youtube, ya udahlah apa salahnya saya pakai Kapten Murai. Siapa tahu kayak Kapten Amerika sama Kapten Subasa lah ya kan. Kalau pembuatan konten Youtube sendiri, yang pertama ada dua. Kalau dari dunianya mungkin karena sebagai penyalur hobi saya, kalau akhiratnya karena saya bertujuan yang mengangkat atau meliput peternak-peternak kecil maupun besar, agar mereka dapat dikenal oleh masyarakat luas, ya dengan kata lain kan sedikit membantu mereka lah. Kalau misalnya produknya mereka laku atau burungnya mereka dikenal di Indonesia dan bisa transaksi jual-beli, mereka dapat rezeki, saya dapat pahala lah. Programnya sendiri saya sudah pernah menjelaskan di media sosial saya, konten-konten yang akan saya berikan ke pencinta Murai, khususnya yang pertama mungkin pencinta Murai, burung Murai ini haus akan informasi siapa aja sih tokoh Murai di Indonesia ini. Ada Bang Boy, ada Om Prio, ada Om Heri IP. Nah siapa sosok-sosok ini? Nah mungkin nanti kedepannya saya akan kula, kita akan interview langsung sama beliau-beliaunya, apa hobinya, apa burung pertamanya, apa kesukaan, kenapa dia suka Murai, nanti akan kita kulik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya bilang, saya akan jalan-jalan ke seluruh peternak mau kecil sampai yang besar, kita kulik dengan tujuan mengetahui di markasnya mereka ini ada terah-terah apa aja sih, dan berapa kalau kita ingin memiliki trotolang dari kandang tersebut. Kan informasi atau promosi juga nantinya buat mereka peternak-peternak. Nah, buat para pecinta burung Murai Batu, jangan lupa nonton channel Youtube baru banyak pembahas tentang Murai Batu. Banyak kapten Murai. Kapten Murai, siap kapten.